Cara ini, tadi kan kata Pak Ateh, ada banyak yang tidak efektif, terutama pada penganggaran daerah, juga beberapa proyek nasional yang belum lancar gitu. Ya, tadi kan sudah saya sampaikan, memang orientasinya harus sudah dirubah. Dari orientasi prosedur ke orientasi hasil, dilihat hasil akhirnya itu konkret atau enggak, itu aja. Yang dioptimalkan itu, juga cara penganggaran baik di Kementerian Lembaga maupun di HPPD, Provinsi Kabupaten Gotak juga sama. Jangan sampai sebuah anggaran itu 80 persen untuk perjalanan dinas, untuk rapat-rapat. Jadi konkretnya tidak muncul, itu yang tidak, yang saya sampaikan tadi, tidak optimal yang saya sampaikan Pak Kepala BPKP, tidak optimal di situ. Oh, kemarin rapat mengenai Gorobudur, mengenai Gorobudur. Karena Gorobudur mau kita rehabilitasi, kita rehabilitasi total, sehingga perlu rapat dengan Benul Jatengah, Benul Jatengah, Benul Jatengah, Benul Jatengah, Benul Jatengah, Bupati Magelang. Pak, kemarin juga kan ada rapat terkait transisi dari pandemi ke endemi, update-nya gimana Pak? Kapan diumumkan? Ya ini dimatalkan lah, seminggu, dua minggu ini segera diumumkan, karena memang semuanya sudah. Pak, kriteriannya gimana Pak? Sudah disebut sebagai endemi? Kriteriannya bagaimana dari rapat kemarin? Ini nanti yang akan didetailkan jumlah kasus, misalnya kayak dua hari yang lalu hanya 117, kemudian kasus aktif 10.200-an. Vaksinasi kita juga sudah di atas 452 juta dosis dan lain-lainnya. Sehingga kita kemarin rapat dan sudah kita putuskan untuk masuk ke endemi. Tetapi kapan diumumkan, ini baru dimatalkan dalam seminggu, dua minggu ini. Berarti bulan ini ya Pak? Pengumumannya bulan ini? Sudah lah bulan ini. Mas Kaisa, tanyakan ke dia. Ini loh, saya itu terbiasa ya. Terbiasa kalau yang namanya, yang namanya anak sudah berkeluarga, saya punya anak, sudah berkeluarga itu tanggung jawabnya ada sudah di mereka. Kalau saya ditanya, saya pasti memberikan saran. Tapi kalau saya ditanya, saya tidak memberikan saran. Tanyakan langsung ke Kaisang. Pak, soal ekspor pasir laut dong, Pak. Pak Jokowi. Pasir itu loh, Pak. Tugasnya orang tua itu merestu dan mendoakan. Pak, soal ekspor pasir laut dong, Pak. Pak, soal ekspor pasir laut, Pak. Pak, ada yang menduga soal ekspor pasir laut yang mengatakan bahwa kebijakan ini sengaja diterbitkan untuk memuluskan investasi Singapura ke IKN. Tanggapannya gimana, Pak? Tidak, tidak ada hubungannya. Terima kasih, Pak. Ini, ini sebetulnya yang di dalam apa-apa perpas itu adalah pasir sedimen. Pasir sedimen yang mengganggu pelayaran, yang mengganggu juga terumbu karang. Memang dulu arahnya, ini rapat sudah lama sekali, pulak-pulak masih. Karena nanti masih arahnya ke situ. Kita ini jelas ya, sejak awal jelas dan sampai sekarang tidak berubah. Bahwa Indonesia sangat menghormati kedaulatan dan teritorial integritas teritorial dari negara lain. Semua negara tetap dan tidak akan berubah. Sehingga itu juga yang kita sampaikan pada saat bertemu dengan Presiden Zelensky dan juga Presiden Putin. Yang kedua, kita ingin perang itu segera selesai. Jadi, itu. Dan waktu saya undang Pak Prabowo, sama. Pertama, enggak ada yang beda. Bahwa dalam sebuah, dan itu juga bukan ini loh ya, bukan usulan dalam sebuah forum apa, forum kenegaraan atau forum perundingan, enggak loh. Itu seminar, itu dialog. Bahwa ada usulan-usulan, boleh-boleh saja. Bagus-bagus saja. Tapi dia sebagai menahan, Pak. Artinya apa yang disuarkan dengan Pak Prabowo ini sudah tepat ya, Pak? Gimana? Artinya apa yang disuarkan dengan Pak Prabowo ini sudah tepat? Sekali lagi, itu kan dalam sebuah dialog, debat usulan-usulan, boleh saja usul saja kok. Tapi bukan dalam sebuah perundingan antar negara. Bukan. Saya melihatnya bagus-bagus saja. Terima kasih, Pak.